Penghasilan Facebook Inc. tumbuh 49 persen di kuartal keempat, di mana pertumbuhan iklan di peralatan mobile membantu jaringan sosial terbesar dunia ini untuk mengalahkan target Wall Street. Bisnis Facebook melonjak berkat iklan peralatan mobilenya untuk smartphone dan tablet. Keberhasilannya kontras dengan perusahaan berbasis internet lain seperti Google Inc. dan Yahoo! yang telah berjuang sebagai pengiklan yang berangsur berpindah dari komputer ke peralatan mobile. Facebook melampaui perkiraan. Satu hal yang paling menarik tentang perusahaan ini, jujur saja, adalah ketergantungannya pada peralatan mobile semakin berkembang. Perusahaan itu berkata bahwa mereka mengakhiri tahun 2014 dengan 1,39 miliar pengguna bulanan. 86 persen dari mereka mengakses layanan dengan smartphone dan peralatan mobile lainnya. Banyak investor bertaruh bahwa iklan video yang mulai ditawarkan Facebook tahun lalu akan memberikan dukungan tambahan untuk pertumbuhan perusahaan itu. Sekarang, para investor sedikit banyak sudah memperkirakan apa yang akan dikatakan Facebook. Mereka lebih baik dari yang diperkirakan kebanyakan analis. Tetapi di waktu yang sama, satu hal yang menantang Facebook adalah biayanya. Jadi para investor mengerti pada ide ini, bahwa perusahaan ini tidak akan hanya duduk diam menghasilkan uang mengembalikan uang pada para investor. Mereka akan agresif dalam pembelanjaan dan percaya bahwa pembelanjaan agresif akan menang pada akhirnya. Facebook telah mengingatkan bahwa tahun 2015 adalah tahun investasi besar. Perusahaan itu berusaha mengembangkan koleksi produk termasuk WhatsApp, foto sharing Instagram, dan pembuat virtual reality headset Oculus Rift. Pertumbuhan penghasilan Facebook selama kuartal keempat dilampaui oleh biaya operasinya yang tumbuh kira-kira 87 persen, akibat penambahan biaya riset dan pengembangan juga pemasaran dan penjualan. Penghasilan keseluruhan kuartal keempat Facebook naik $3,80 miliar dari $2,59 miliar dalam periode tahun lalu.